Sayang Kamu takin vitamin aku itu Di tempat biasa kan Kok gak ada ya tadi Pas aku cari Hah Misoprostol Tuh apaan dah Buat ngasukin H What Kamu ngomong apa sih Misoprostol Tuh apaan ngasukin H Perut atau apaan Me S**t Aku lupa lagi namanya apa dah Ini apa dah Metode reksat Gak ada penjelasan lagi Terus google dulu deh kayaknya Biar gak salah paham Aduh Sayang Seriusan aku gak punya waktu buat cari Ini udah mau Dia mau lewatin jam aku belum minum obat Ini Wait what the f**k is this Sayang Ini gak mungkin obat kamu kan Antibiotik Oke ini obat paling awam Di setiap orang sakit Tapi Obat pendorong jamin Eh janin maaf Excuse me what the f**k doh Ini obat siapa Sayang Sini 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 Tell me That this isn't yours Look just tell me Just Just tell me Aja gitu Be honest with me Untung aku nemuin obat ini Dalam keadaan lengkap lagi Belum terminum sama sekali Setelah kejadian itu I mean Aku udah bilang kan Kalau misalnya aku bakal tanggung jawab Walaupun aku belum siap jadi papa I'm not ready to become a f**king dad Cuma aku bilang Aku bakal tanggung jawab Aku tau Jadi ini tuh fatal Tapi kamu seorang ibu sayang I know kamu Gak mau malu Karena kita belum married Right Tapi gak seharusnya Kamu ambil keputusan bodoh sendiri Kayak gini Butuh kan emang kebetulan Kita posisi lagi Saling enjoy gitu Bukan berarti sekarang kamu Yang perlu rasa sakit sendirian Sayang Enggak Kamu gak usah nangis Karena ngerasa paling Alone atau apa Aku yang disini sama kamu Sayang I'm with you on this Do you get that The one Yang lagi ada di dalam you sekarang He's just as much As my child As yours Anak kamu juga Dan aku gak tega Kalo misalnya kamu rela Kayak gitu aja Di luar sana banyak yang sulit punya anak Banyak yang bingung Gimana cara hamil Karena mungkin ada muscle hormone tuh kurang subur Hendung kita sama sekali Belum siap Hendung kita juga Mesti bermaksud orang tua Tapi Emang kamu mau ngilangin bayi ini Emang kamu mau ngilangin bayi ini Dan kita kebetulan Juga belum siap Cuma suatu hari kita bakal pilih And I chose my path I chose Tetap tanggung jawab But ini I wanna be there for this kid In the end It's your body Your choice Cuma Aku gak bohong Kalo misalnya Nah kid Yang lagi dalam you sekarang It's still my fucking child It's still yours juga Apa yang kamu mau jelasin Coba Coba kamu jelasin gini Kalo misalnya Please It's still my mini Bukan obat kamu Nah fuck everyone Dan kalo misalnya orang-orang pada ngata-katain Atau apa Fuck them Fuck the status Fuck Everything Kalo ngomongin Tentang apa Jabatanku di Kampus Budo amat That's our kid That's our child Semua bisa dibicarain Baik-baik Sayang Aku kan selalu bilang I'll always Be there by your side Sayang itu Aku sama kamu Sayang Aku gak bakalan tega Kamu kalo gituin Anak kita Walaupun aku Belum siap Menjadi Seorang ayah Even though Aku tau Kalo misalnya Aku belum Sebagus itu Bahkan aku gak tau Kalo misalnya gitu Aku bakal ngapain Nanti kalo udah pegangan aku Pertama kali Aku bakal coba Sebaik mungkin gitu Buat dia Setidaknya Aku juga gak kepikiran Gitu lepas tanggung jawab Gitu aja Kamu tiba-tiba Kabur hilang Kamu pikir aku Gak takut apa Aku takut sayang Sebenernya Cuma I'm not that much Of a fucking loser Sampai Lari dari tanggung jawab Emang Emang Dari dulu Kamu kira Aku cuma mau Seneng-senengnya doang You know me Karena aku kenal Banget juga Sama kamu Dan orang tua Kamu juga I know mereka bakut Cewa Karena kejadian Dua bulan yang lalu ini Mereka gak pernah Ngajarin kamu Buat Lari dari tanggung jawab Jujur Aku agak sedih Baket liat ini Mau kalau misalnya itu Yang Impian kamu Ya sudah Kamu mau ngecapai Impian kamu Kamu Mencapai Semua karir Kamu Kamu Impin Sebelumnya Aku juga Mau Tapi kita Ngebel Egois Kita yang Pilih Mana kita Ada di dunia ini Apa enggak Dan aku bilang Iya Aku tahu Aku belum siap Cuma aku bilang Iya Karena aku Sedihnya perlu ada Di sampingan aku Nanti Baik itu Apas Dilahir Lima kali Di sekolah Graduation Kuliah Sampai di akhir Aku bakal Sahu Cuma ada Even Aku Ngomongnya Gampang Sekarang Cuma Aku gak Tau Rasanya Jadi seorang Ayah Bakal Susah Gimana Kalau Ayah Aku Susah Banget Ngejarin Aku Buat Itu Gimana Nanti Anakku Sendiri Cuma Aku Bakal Janji Aku Bakal Jadi Lebih Baik Dari Ayah Aku Sendiri Even Kalau Misalnya Anaknya Datang Dari Kayak Gini Even Though Agak Accident Gitu And I Want You To Be The Mother Of Our Child Gitu Jadi Seorang Ibu Dari Anak Kita Itu Kerencana Kita Dari Awal Punya Keluarga Punya Anak Kita Nggak Bisa Egois Gitu Sayang Maafin Aku Kalau Misalnya Aku Marah Gini Aku Nggak Bermaksud Ngebentak Cuma Jujur Aku Sedih Banget Aku Juga Nggak Berani Buat Lakuin Bayakal Gitu Apalagi Sekarang Kita Masih Belum Punya Duit Yang Cukup Secara Financial Dan Lain Cuma At Least We Could Fucking Try Yeah We'll Give it All And I Promise You I'll Give it Aku Tau Dari Awal Aku Gak Pernah Bilang Aku Suka Janji Cuma Aku Bukan Kasih Janji Ini Bukan Buat Kamu Bukan Buat Anakku Buat Ku Sendiri Aku Perjanji Sama Diriku Sendiri Buset Aku Bakalan Pergi Segitu Aja Oke Buset Tangga Agak Berisik Ntar Yuk Masuk Kedalam Itu udah Berapa Usia Kandungannya Sekarang Hey Hey It's okay It's okay Jangan Nangis Sayang It's okay Mesti Takut Ya Maafin Aku Sayang Kau Gak Mau Lihat Calon Dari Anakku Punya Mom Nangis Kayak Gini It's okay It's okay Look at Me Jangan Buat Baby Sedih Juga Ya Aku Rasa Makin Bersalah Berapa Si Kandungannya Sekarang Sayang 7 Minggu Ya Ya Udah It's okay We'll Find Some Time Buat Kasih Tahu Ke Keluarga Kita We'll Get Through This Together Okay Jangan Pernah Ambil Keputusan Sepihak Lagi Kayak Gitu You have To do It With Me Too I'm 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 The Dad Too We'll Tell Our Parents Yeah When We're Ready Okay We'll Set Married At At Least Sooner Than F**king Expected Dulu Dulu Kita Sama Bilang Kapan Nikita Mingga Yeah What Must Our Parents Know We'll Definitely Get Married Si Tragis Cuma Lucu Tapi Nggak Tau Lagi But You Know What If I'm Gonna Marry You I Pick The Right Woman You're The Only One Aku Pengen Habisin Waktu Selama Hidupku You're Mine I'm Yours We're Together You In This So Sebelum Kita Ngomongin Apa-apa Tentang Nikah Aku Cuma Pengen Ajain Kamu Satu Hal Yang Penting Will You Marry Me Sayang